Ayo, kalau kalian pilih yang mana nih? Mobil LCGC atau mobil ini nih? Tulis di kolom komentar. Karena harganya mirip-mirip teman-teman. Tapi dengan kualitas yang berbeda tentunya. Kita bahas mobil yang ini dulu. Kita punya Toyota ETHIUS E TOMS VALCO 2016. Kondisinya ajib banget. Luar dalam hingga ke mesin ajib. Kita ulas aja makanya. Biar teman-teman gak penasaran. Seperti apa kondisi mobilnya? Yuk, tonton sampai dengan selesai. Toyota ETHIUS E VALCO Tipe TOMS Jadi tipe TOMS itu udah pake body kit tuh teman-teman. Di bagian tampak depan, di sebelah kiri dan kanan. Hingga ke bagian bumper belakang dan spoilernya. Jadi tampak lebih keren, lebih gagah, lebih sporty. Tahun 2016, ini manual transmisi. Kilometer di angka, nanti kita lihat ya. Kilometer berapa. Di bagian body, tampak depannya, headlamp sebelah kiri dan kanannya. Ini masih original bawaan pabrikasi. Namun agak sedikit menguning. Dikarenakan usia pemakaian yang wajar. Di bagian grill-grillnya semua masih aman. Tidak ada yang patah ya. Di bagian bumper-bempernya juga masih dalam kondisi baik. Minusnya di bagian fog-glamnya ini kayaknya harus di setel ulang ya. Dikarenakan ada yang agak tiduran sebelah sini dikit. Tapi nanti ini kita maksimalkan. Untuk di bagian lampu-lampunya, kita pastikan semua berfungsi dengan baik. Di bagian body-body-nya, semuanya masih dalam kondisi baik tuh. Ya, sambungan antara bagian bumper dengan pilar pipinya masih rekat dan presisi sekali. Di bagian ban-bannya, ini ban-bannya sudah mulai harus diperhatikan. Ya, karena usianya sudah agak lumayan. Jadi nanti kita ganti aja deh yang bagus ya. Untuk velgnya, dapetnya seperti ini teman-teman. Dari pemilik sebelumnya sudah dimodifikasi menggunakan velg palang 5 seperti ini. Ini ring 15 ya. Nanti ban depannya kita remajakan. Kita ganti yang lebih baik ya teman-teman. Kita ganti yang lebih baik ya teman-teman. Nah, di bagian sebelah kanannya pun masih sama. Sambungan antara bagian bumper dengan pilar pipinya masih rekat sekali. Ban depannya nanti kita ganti yang lebih baik, yang lebih layak ya teman-teman. Di bagian body kit-body kitnya masih oke semuanya. Pipi-pipinya, kapesinnya, di bagian kacanya, semuanya masih dalam kondisi baik dan normal semuanya. Secara keseluruhan, di bagian tampak depan, ini masih normal dan sesuai dengan usia pemakaian wajarnya. Di bagian sebelahnya, sudah dicatulang oleh kami. Jangan kemarin ada misus pemakaian wajarnya. Kita pastikan di bagian elektrik, mirrornya berfungsi dengan baik. Di bagian body-bodynya, semuanya masih dalam kondisi mulus ya. Dari atas hingga ke bagian bawah, semuanya masih dalam kondisi aman. Kita pastikan nih, setiap pintunya utuh. Sealer-sealernya tidak ada indikasi bekas benturan geras. Terlihat dari bagian sealer-sealer yang tidak ada yang terputus. Lalu di bagian door trimnya pun masih oke. Namun agak sedikit pudar di bagian aram rest sebelah sini. Tapi kita pastikan di power windowsnya semua berfungsi dengan baik. Tidak ada gores-goresan, tidak ada yang aneh-aneh. Semuanya masih normal, standart ya. Lalu di bagian dashboardnya, seperti ini. Teksturnya masih gulit jeruk sekali. Lalu di bagian audionya, di bagian entertainnya, sudah menggunakan head unit TV Android sekitar 7 in, kalau tidak salah ya. Seperti itu kondisi ya, teman-teman. Mobil ini bertransmisi manual, dan jok-joknya juga masih dalam kondisi oke. Busa-busanya tidak ada yang kempes, sarung joknya masih dalam kondisi baik semuanya. Karpet lembarannya kita tidak dapat dari pemilik sebelumnya, tidak lengkap. Jadi diganti dengan karpet model seperti ini. Ya, masih aman, masih enak lah. Pembersihannya tinggal di lap. Lalu di bagian pintu belakang kiri, kita pastikan masih utuh semuanya, sila-silanya tidak ada yang terputus, diganti dengan bulan ini, nggak ada. Semuanya masih aman. Lalu minusnya, nanti kecah filmnya kita ganti. Ini kecah filmnya sudah agak yang robek, di bagian dalam seperti ini kita ganti aja lah. Lalu di bagian door trimnya, semuanya masih dalam kondisi baik dan aman. Masih mulus semuanya. Di bagian jok-joknya, semuanya masih kencang, teman-teman. Masih bagus. Sarung-sarung joknya masih bagus juga. Karpet lembarannya masih lengkap untuk di bagian belakang. Dan karpet dasarnya masih menggunakan karpet blodro. Secara keseluruhan, ditampak bagian sebelah kiri, dari belakang hingga ke depan, semuanya masih ajib sekali. Enak dilihat. Nut-nutnya masih lurus semuanya. Luku-kelukukan badan bodi mobilnya, ini masih indah sekali dilihat. Nah, sekarang kita beralih ke bagian belakang bodi mobilnya. Di bagian belakang bodi mobilnya, nah ini dia. Kalau Tom's itu, dia ada spoiler khusus seperti ini. Ada emblem kecil. Ya, brandingnya dari Tom's. Tuh, seperti ini. Ya, asli nih. Lalu di bagian pintu belakang, ini nggak ada emblem tempelan etios dari pemilik sebelumnya. Udah dapetnya seperti ini. Lalu di bagian stop lamp belakang, ya, ini semuanya masih dalam kondisi baik nih. Tidak ada yang pecah, tidak ada yang retak, tidak ada yang retak seribu, tidak ada yang mengembun, semuanya masih dalam kondisi baik. Kita pastikan lampu-lampunya juga berfungsi dengan baik ya, teman-teman. Semuanya masih oke. Masih utuh, body kit-body kitnya juga masih dalam keadaan utuh dan baik semuanya. Dan ada dua buah titik sensor parkir yang tertempel, teman-teman. Kita pastikan ya, di setiap bagian pintu-pintunya utuh juga pintu belakangnya. Untuk itu, kita bukai dulu bagian pintu belakang. Kita tarik tuas yang ada di bagian sebelah sini. Kita cek. Di bagian silir-silirnya utuhkah, ya. Dijamin kalau di Mozaqar sini sebetulnya bebas lakam, bebas banjir, ya. Baik yang di depan ataupun di bagian belakang. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri di layar. Silir-silirnya utuh semua, tidak ada yang diganti dengan dempul. Masih ajib, ya. Masih original, seperti bukan pabrikasi. Tidak ada yang terputus. Semuanya masih oke. Idoliknya untuk mobil Etheos ini memang hanya satu, ya. Bukan memang hilang, ya. Tapi memang hanya satu. Di bagian bagasinya seperti ini. Cukup luas. Dan untuk ban serapnya, ini juga masih bagus sekali, ya. Semuanya masih oke. Masih standar buat pabrikasinya. Tidak ada yang dimodifikasi-modifikasi ekstrim. Semuanya masih aman, lah, ya. Untuk dipakai harian. Ataupun, ya, pakai setiap hari. Tempun jarang dipakai, harusnya masih aman juga, nih. Nah, sekarang kita berlali ke bagian sebelah kanan bodi mobilnya. Dari atas hingga ke bawah, semuanya masih oke. Nat-natnya juga masih lurus. Lokok-lokokannya masih indah sekali. Hingga ke bagian atapnya pun masih oke juga, teman-teman, ya. Tidak ada benah, kejatuhan benah apapun yang menyebabkan sampai penyok-penyok. Lalu di bagian pilar-pilar setiap pintunya, tuh, semuanya masih oke juga. Tidak ada yang terputus, diganti dengan dempul. Door trimnya masih dalam kondisi baik. Masih mulus semuanya. Jok-joknya tadi sudah kita bahas. Tidak ada yang kempes, tidak ada yang rompek, tidak ada yang aneh-aneh. Hingga ke bagian area pelafon, semuanya masih bersih, tuh. Masih enak dilihat dan pastinya kalian akan nyaman berada di dalam kabinnya, teman-teman. Karena kondisi yang bersih, enak, nyaman, busanya empuk. Nah, itu dia bikin ngantuk biasanya kalau jalan-jauh. Nah, kita masukkan kembali di bagian pintu depan sebelah kanan. Ya, tuh. Ini masih utuh semuanya, sila-silanya. Di bagian door trimnya minusnya agak pudar sedikit di bagian sebelah sini. Dikarenakan usia pemakaian. Tapi yang lainnya masih aman dan masih oke. Kita pastikan power window sih semua berfungsi dengan baik. Di bagian kabin supirnya juga masih oke. Jok-joknya nggak ada yang kempes, nggak ada yang robek, nggak ada yang bolong. Dapat karpet lembarannya masih aman. Lalu di bagian sarung joknya juga masih bagus. Nggak ada yang lepas jahitannya, nggak ada yang aneh-aneh. Kita dapat dua buah anak kunci. Eh, satu buah ya. Dan satu buah arm ya. Dan pemilik sebelumnya kita dapat hanya seperti ini. Kita masuk ya ke dalam kabinnya. Di bagian dashboardnya, teksturnya semuanya masih kelejeruk dan masih bagus sekali. Teman-teman bisa lihat di layar. Ya, ini lalu di bagian kisi-kisi AC-nya semua masih berfungsi dengan baik. Inter10-nya sudah menggunakan LCD unit 7 in-nya seperti ini. Lalu di bagian pengaturan AC-nya juga masih oke dan masih normal. Ya, kita pastikan AC berfungsi dengan baik. Di bagian transmisinya masih prasis sekali. Di bagian pas nyalangnya, box konsolnya. Lalu di bagian cup holder-nya semua masih oke. Sedikit agak mengelupas ya di bagian handbrake sebelas ini. Tapi masih aman dan normal. Soalnya dengan usia pemakaian wajarnya. Dan minusnya kemarin di bagian area setirnya sudah agak sedikit pudar-pudar teman-teman. Untuk memaksimalkan, jadi kita maksimalkan di bagian setirnya. Nih, tuh, rex-stirnya juga masih aman. Masih padat banget ya. Di kita retrim di bagian setirnya seperti ini. Minusnya, dikarenakan untuk pemakaian. Nah, ini nih. Ada sedikit pudar-pudar ya. Lakson-laksonnya masih oke semuanya. Dan ini nih, kilometernya mobil ini baru menyentuh di angka 121.471 km. Usia mobil yang sudah menyentuh di angka 8 tahun pakai ya. Ini luar biasa. Tapi kondisinya masih layak banget buat kalian pertimbangkan untuk menjadi mode transportasi keluarga kalian. Sekarang kita bahas yuk. Untuk di bagian ruang mesin yang kita buka dulu. Nah, ini dia teman-teman. Di bagian ruang mesinnya, mobil ini menggunakan 4 silinder dan 1200 cc. Dia mampu mengonsumsi bahan bakar. Nah, 1 berbanding 12 hingga 15 km per liternya. Tentunya tergolong irit ya, teman-teman. Dan pastinya, kalau di Maul Zakars itu, ya kita akan perhatikan di bagian ruang mesinnya. Ya, kita QC dulu sebelum kita jual ke teman-teman semua. Dipastikan nggak ada rambas-rambas oli, ya kan. Mobilnya semuanya masih dalam kondisi kering dan masih bagus sekali. Tidak ada yang aneh-aneh. Dijamin. Karena untuk hal-hal tersebut, biasanya rambas-rambas oli sebelum kita jual. Biasanya kita rapihkan dulu sebelum kita display dan kita jual ke teman-teman semuanya. Biar kita kasih teman-teman yang maksimal dan yang terbaik. Setiap mobilnya, kalian berhak mendapatkan bonus yang banyak sekali. Yang pertama ada free ganti oli, free tune-up, free ganti fitur oli. Free salon, free fogging, free running recording, free pemberian kaki-kaki, dan free pengiriman ke seluruh Jabodetabek. Serta, setiap mobilnya, kita garansi dijamin nggak ada bekas tabelkan besar yang sampai merubah rangka utama, saiz utamanya yang ada di bagian sebelah kiri dan kanannya. Dijamin tidak ada hal tersebut. Jika ada mobil dari Maul Zakars, kalian beli di kami, ternyata bekas tabelkan besar yang sampai merubah rangka utama dan saiz utamanya. Yang sampai diketok-ketok ulang, dilas-las ulang, direkondisi, atau apapun bentuk yang berkaitan dengan mobil tersebut bekas laka. Kalian bisa kembalikan ke kita dan kita akan beli kembali. Tuh, jaminannya. Makanya jangan disamakan dalam mobil yang dijual apa adanya tanpa memberi garansi dan benefit yang banyak sekali. Tentunya ada harga dan ada kualitas ya, teman-teman. Biar nggak panik lagi, biar nggak was-was lagi, nggak khawatir lagi beli mobil bekas. Mesin dan transmisinya pun kita kasih garansi. Di garansi dijamin untuk garansi mesin 30 hari hingga 3 tahun ada syarat dari ketuan yang berlaku. Jadi, teman-teman nggak was-was lagi karena udah melekat tuh yang free towing, free jumper aki, free pengantaran bensin, dan lain-lainnya. Nanti dijelaskan itu sama tim marketing yang lah kami ya untuk informasi lebih lengkapnya. Secara keseluruhan, tinggal pakai tinggal gas. Kondisi masih ajib sekali di bagian ruang mesin. Sekarang kita bahas harganya. Nah, itu dia teman-teman. Sudah kita ulas dan sudah dibahas dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kita puterin ya dari kiri ke kanan, atas, bawah, sampai ke bagian ruang mesinnya, dan lain-lainnya. Sudah kita jabarkan semuanya. Nah, ketika teman-teman cocok, yuk langsung aja hubungi. Tim marketing kami nomornya yang ada di layar handphone kalian. Jika dirasa ada yang soal respon, ganti aja ke tim marketing yang lain agar semuanya bisa terlaini dengan baik. Untuk mobil ini kita kasih harga hanya di angka 100 jutaan rupiah aja. Dan sebelum si kredit terminim, DP-nya cukup di 5 jutaan rupiah aja dengan cicilan 3 jutaan kecil aja, teman-teman, selama 5 tahun. Jika kalian pengen dibuat angsuran di 2 jutaan, 1 jutaan, itu bisa banget. Konsultasikan aja lah dengan tim marketing kami ya. Mungkin itu aja yang bisa kami bagikan ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu keluarganya. Dimudahkan rizikinya, dimudahkan hajat niat. Baiknya untuk mendapatkan mobil impiannya, jangan lupa belinya di Mauzakars. Dapatkan unit terbaik dan harga terbaik hanya di Mauzakars. Saya Mampir Nududiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.